Hi guys, welcome and welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bakalan bikin video What is on my iPhone This is on my iPhone Dan ini adalah iPhone XR Aku pake casingnya warna pink Dan jangan lupa juga komen di bawah guys Menurut kalian enaknya aku bikin Casing collection atau haul casing gitu atau enggak Kalian jangan lupa komen di bawah Dan ya guys, daripada kelamaan Let's go Nah jadi wallpaper aku tuh cuman kayak ginian aja Simple, enggak gitu, ribet Dan enggak ada apa-apa sih cuman itu doang warna hitam I like this one And ya, let's do it Jadi di slide pertama itu ada Kayak ginian itu kayak buat jadwal Kayak di kalender gitu kan Cuman hari ini aku enggak tulis apa-apa Jadi kosong Terus abis itu disebelahnya itu ada waiter buat cuaca Dan di bawahnya itu ada notes Buat aku tulis quotes Biasanya kalau aku taruh di sebelah sini Dan di sebelah kanannya itu ada jam Menghibur aja beberapa saat gitu Dan di slide selanjutnya itu aku taruh kalender gitu Tapi backgroundnya aku ganti Karena pake widget smith Jadi bisa diganti-ganti Habis itu ada dua foto dari widget smith juga Dan yang pertama itu ada Instagram This is all my Instagram Don't forget to follow my Instagram guys Oke Jadi di Instagram aku Kalian bisa lihat Namanya itu marxalila underscore Kalian bisa follow Buat yang lo follow Kalian bisa search aja atau enggak Klik di description box Aku bakal kasih linknya Fitnya masih belum terlalu rapi But look at this Aku pengen rapiin sih guys Jadi ntar foto-foto yang aku upload setelah ini Bakal sama fitnya kayak gini Mau bikin foto-foto yang estetik Oke Jadi jangan lupa di follow Abis itu Next itu aku ada kayak gini game Ini ada 8 game Dan aku udah jarang pake semua sih Ada gamenya keponakan aku juga Boku-boku itu game kayak Minecraft gitu Tapi versi bocilnya Abis itu ada undercover Ini buat game seru-seru bareng temen-temen Ada Genshin Impact Itu juga aku main Cuman sampe level 4 doang Abis itu aku gak mainin lagi Abis itu ada surprise surf Ini juga Aku udah jarang main sih Dulu aku sering banget Tau gak sih sampe Rekornya itu udah 3 juta atau 5 juta gitu Kayaknya 5 juta deh Paling banyak Ini kayak gini Let's play this one Gitu-gitu doang soalnya Membosenin kan Dulu aku sering banget main ini Abis itu ada Stave itu yang tadi Yang dinosaurs itu Terus ada AU Mobile Ini juga dulu game aku lama Abis itu ada Among Us Game yang akhir-akhir ini trending Karena aku juga udah jarang mainin Abis itu ada PUBG Let's see this one guys Ini akun PUBG aku yang sekarang Yang bentar lagi bakal aku jual Jadi ini akun PUBG aku Aku juga udah pernah beli skinnya Aku punya N4 guys Wait Bukan disini Yang apa Lizard Kalau handman PUBG kalian pasti tau Ini aku udah pernah upgrade Nah ini dia Look at this Jadi aku punya ini Tapi cuma sampai level 3 doang Ini akun aku yang sekarang Yang bakal aku jual Aku belum pernah main sama sekali Di season ini Popularitynya juga ada Hormat banyak Kalau 500 tuh 508 ribu Oke next Terus abis itu Di bawah ini ada video Ini kayak Aplikasi aku buat ngedes video Ada beberapa Yang compress ini itu buat Kalau misalkan aku lagi ngumpulin tugas video Dan biasanya itu file-nya kegedean Jadi aku perlu compress Ini ada iMovie juga Aku biasanya edit video Pake ini Abis itu ada font juga Ini aplikasi kayak Berkasih tulisan di video Cuman Aku jarang pake Terus ada video live Ini juga lumayan bagus Buat ngedit guys Pokoknya kalian bisa ngedit video Pake aplikasi ini Terus ada Ini pokoknya beberapa Kalian bisa lihat sendiri Kayak Lumayan banyak Yang buat ngedit video Terus Disini ada Yang buat aku ngedit foto-foto Ada lightroom Unum Ini buat kayak Menyoba-nyoba Feet segitu guys Di instagram Jadi misalkan sebelum upload Kalian bisa taruh disini dulu Kalian bisa lihat kayak Udah cocok belum Sama Feet yang ada di Instagram kalian Oke ini sama banget Loadingnya Pokoknya kan bisa taruh Foto-foto kalian disini Buat lihat Di Feet instagram kalian Itu bakal cocok atau belum gitu Terus ada Pixalo Ini buat ini Foto-foto gitu Kalian bisa kasih dia Kayak Masem-masem guys Bagus-bagus Aku gak bohong deh Misalkan ini ada foto Contohnya kan ya Kita bisa taruh dia kayak Animasi-animasi Ini misalkan langitnya Bisa diganti-ganti gitu Habis itu Kalian juga bisa kasih kayak Efek lainnya Kayak misalkan ada Asap-asap Gini dan itu Video gitu guys Tuh Dia bisa gerak Wah kayak gitu Terus habis itu Ada Foto Ini Pasti udah banyak banget Yang tau Buat ngedit tulisan Dan disini tuh Kalian bisa download tulisan Yang kalian mau sendiri Dari Davon.com Kalian bisa pake Tulisan yang kalian mau Font yang kalian mau gitu Biasanya aku bikin thumbnail Pake aplikasi itu Abis itu ada Eraser Ini buat Kayak Nyalangin background video Misalkan aku pake Foot aku yang ini Nah ini tuh Kalian bisa kayak Nyalangin backgroundnya Bisa kalian Nyalangin sendiri Kayak gini Atau juga bisa kalian Kayak target area Itu belakangnya udah langsung Ilang tapi kayak Masih belum terlalu rapi Atau juga pake yang Color Jadi Misalkan aku klik Dia yang warna hitam Warna hitamnya Ilang semua kan Kayak gitu Abis itu ada Pitch art Ini juga pasti Udah banyak banget Yang tau aplikasinya Karena ini tuh Aplikasi yang udah Lumayan lama ada Nah terus Ada Focus Ini tuh kayak Bikin background Di foto kalian tuh Jadi ngeblur gitu guys Terus abis itu ada Story art Ini buat bikin Video story Kalian juga bisa milih Highlight cover gitu Terus abis itu Ada Fisco Ini juga Pasti udah banyak banget Yang tau Banyak banget yang aku pake disini Terus di Slide kedua Aku ada Snapseed Ini biasanya tuh Buat nerangi foto kalian Jadi misalkan Aku mau pake Salah satu foto aku ya Misalkan aku pake foto ini Ini tuh kan bisa Ganti buat Pencahayaannya Hampir lebih terang gitu guys Aku misalnya pake Buat kayak gitu sih Cuman Fitur dia tuh Gak cuman itu Misalkan aku klik disini ya Tuh bisa buat Namain kecerahan Dari fotonya gitu guys Terus ada B612 Ini juga aplikasi Yang udah lama Buat Kayak Hi Tapi ini aneh banget Biasanya aku pake ini tuh Kayak misalkan Ada beberapa FK yang aku suka Terus ada FaceTune Ini biasanya buat kayak Ngedit Imperfect In your face Atau anything Abis itu Aku ada aplikasi Pinterest Kalian juga pasti tau Pinterest Pinterest Karena This is the most beautiful Application Disini kan bisa cari Foto-foto Atau video yang Aesthetik Liat guys Itu banyak banget Inspirasi disini Aku suka banget Buat buka Pinterest Itu banyak banget Foto-foto aesthetic And kalian juga bisa Follow Pinterest aku This is mine Bisa liat langsung Sebenernya aku tuh Pake Pinterest Bukan buat Di follow dan Ngefollow Cuman aku pake itu Buat nge-saving Ini guys Foto-foto doang Tuh baik banget kan Gak usah di-follow juga Gak usah di-follow Tapi kalo kalian pengen follow It's okay Aku seneng Next abis itu ada youtube Ini youtube aku disini Tuh aku sering pake juga Youtube aku kan Ini channel aku Jangan lupa di-subscribe Buat yang belum subscribe Terus abis itu Ada webtoon Jadi aku ada Banyak banget Webtoon yang aku baca Aku buka webtoon tuh Kayak hampir Tiap hari Abis itu ada spotify Kalian bisa follow spotify aku Promosi lagi ya Tapi aku juga gak pernah Ngurusin follow dan di-follow gitu Di aplikasi ini Cuman aku pake Buat nge-relel aku biasa Dan ini Playlist aku Ada lumayan banyak Abis itu Di slide selanjutnya Ada teams Ini buat aplikasi sekolah gitu Sekarang aku pake Aplikasi ini Buat sekolah Di SMA Abis itu ada banyak banget Mappel disini Yaudah Gini aja guys Abis itu aku ada word Ini tugas sekolah Bikin tugas Dan ini yang terakhir aku baru begini Abis itu ada discord Ini buat Belupat aku main pubg Terus abis itu Aku ada aplikasi google 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 Translate Ini Buat Translatein dari Indonesia Ke inggris Dan lain-lainnya Sih banyak banget Pilihannya guys Oke Terus abis itu Ada youtube studio Ini buat Mengatur youtube aku Tuh guys Aku lagi berusaha guys Abis dulu tuh subscriber aku udah pernah sampe 12 ribu Cuman karena aku Abis off di youtube selama Satu atau dua tahunan gitu Jadinya Banyak banget yang unsubscribe kan So buat kalian yang belum subscribe Please banget Dan tuh buat subscribe aku ya Abis itu ada pc Ini tuh Buat my period I think Kayak semua buat yang cah-cah Perlu punya aplikasi gitu But Ya you know Next itu ada tiktok Jangan lupa follow tiktok aku Ini tiktok aku Kan jangan lupa follow akunya Aku ada Banyak banget video Sejak akhir-akhir ini aku pengen upload Tapi banyak banget juga Yang aku hapusin gitu guys Terus abis itu Aku ada alkitab Buat pencah alkitab Eh Abis itu ada jam Abis itu ada jam Abis saat ini Banyak banget Alram yang aku pake kan Abis itu ada kamera Nggak usah dibuka Nanti terlihat kamar aku yang berantakan Abis itu ada canon Camera connect Ini buat Mendahin foto atau video Dari kameraku ke hape aku Abis itu ada notes Isinya catatan-catatan aku Abis itu di next slide Ada ini lagi Battery gitu Abis itu ada app store Ini buat Ada note aplikasi Abis itu ada Waiter Ini buat ngecek cuaca Kayak yang di slide pertama tadi Abis itu ada mail Tuh banyak banget Nggak pernah aku bukain Kebanyakan Kayak berkes gitu loh Abis itu ada twitter Aku nggak pernah pake twitter guys Tapi jangan lupa juga di follow twitter aku Cari aja langsung Sally underscore Lorenza Jangan lupa di follow Abis itu ada setting Abis itu ada kalkulator Abis itu ada facebook Ini aku juga jarang pake Nggak pernah aku post-post foto atau video gitu disini Sally Spasi Lorenza lagi Sama kayak twitter aku Abis itu next Itu ada maps Terus ini buat Router Tapi aku juga nggak pernah Terus abis itu ada Phone Abis itu ada message Ini SMS wordpress juga Abis itu ada kalender Kalender aku yang beli ini penuh banget sih Soalnya aku mulai pake kalender buat nulis jadwal Jadi jadwal aku test Sama jadwal aku edit dan post video Terus abis itu Random app saja disini Ada Michael Comcells Buat cek data kuota sama pulsa aku Habis itu ada view Ini buat nonton dracor Cuman aku sekarang udah jarang pake view yang di HP Biasanya aku pake yang di laptop Habis itu ada snapchat Habis itu ada gmail Ini mail aku banyak banget Habis itu ada bar di smart home Buat ngatur lampu-lampu Kayak yang tadi aku jelasin di awal Habis itu Next ada line Ini juga Aku nggak pernah bukain line Cuman notif-notif dari grup aja tuh Habis itu ada grab Aku pake grab itu buat order food Habis itu ada foto Nggak usah dilihat Ini galeri aku Sampah semua Itu ada reminder Presa Shopee Habis itu di next Itu udah nggak ada apa Cuman app library Jadi ini tuh isinya semua aplikasi yang aku punya Sama ada beberapa yang aku belum taruh di depan Sini tadi guys Ada ini Shopee Ikea, Lazada, dan juga disini tuh ada widget smith Ini tuh buat naruh foto-foto tadi di depan Sama ada shortcut Itu buat kayak ganti logo aplikasinya gitu Oh iya Yang di bagian bawah aku taruh ini Ini tuh tafeng-tafeng yang tadi Cuman logonya aku ganti pake foto ini Terus ada safari Habis itu ada SMS lagi Ini aku juga ganti lupunya pake Apa tadi Shortcut Habis itu ada WhatsApp yang terakhir Saya guys Sambil sini dulu video kali ini Don't forget to like Subscribe and comment See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax